Ya, jadi gini om, kita itu kan mau ada program baru Namanya Podcast Kemarin Sore Itu Rencananya sih tiap Jumat gitu Mungkin Hana lebih paham nih yang punya program diantar Ya, jadi Halo teman-teman, hari ini kita bersama Bidang Humas ya Yang biasanya dibalik layak Tuk tangan dulu Aduh, aku malu Keprek dong Karena ketanya Om Iceng suka depan kamera Iya, dia yang suka depan kamera Keprek dong Hari ini spesial episode pertama bersama Bidang Humas Kita akan memperkenalkan mungkin ya Memperkenalkan program barunya Bidang Humas Jadulnya Podcast Kemarin Sore Tadi Om Ali nanya, kenapa kemarin sore? Soalnya ntar yang bawain, anak kemarin sore Emang umur berapa sih? Umur, ya baru kemarin sore 22 tahun yang lalu Keprek dong Kayaknya, itu kayaknya bukan kemarin sore nih Kayaknya bukan kemarin sore deh itu kayaknya nih Kemarin pagi ya? Iya Podcast Kemarin Sore Teklannya belajar politik dari PKR Iya Jadi nanti mungkin barang kali Barang kali ini teman-teman ada pertanyaan Atau nggak perlu lah pertanyaan Atau mungkin ada beberapa hal yang masih belum bisa dipahami gitu Ini PKS itu sebenarnya partai apa sih? Partai yang arahnya kemana? Kok PKS beda sendiri? Kayak kemarin PKS itu konsisten banget oposisi Bahkan presiden yang diusung menang Masih tetap mengkritik atau oposisi Ini PKS itu sebenarnya stansnya ada di mana? Dia itu partai apa? Nah kita akan bahas semuanya disini Bersama Itu rencananya ya? Betul Rencananya om bukan sekarang Atau kalau sekarang juga belum Iya nggak Terus orang mana-mana nih Iya Betul Itu doang Nah ini kenalin nih Biasanya dia Dulu itu Ini mungkin sejarah ya Sejarah kita ya Ini om Wicak nih Tukang foto ya Sekarang di Deputi Pelatihan dan komunitas Coba tanya Komunitasnya apa aja dia Boleh deh Gimana nih om Apa? Apa aja sih yang dikerjain di Deputi pelatihan dan komunitas itu? Pelatihan dan komunitas apa? Panggi kenapa nggak kedengeran? Kedengeran modern Iya Pelan-pelan banget sih Kok pelan sih? Enggak nggak pelan Pelatihan dan komunitas itu Kalau dulu itu namanya apa ya? Komunikasi internal ya? Iya dulu Terus kalau di Pelatihan komunitas itu ada Komunitas Kalau di Humas itu ada PKS TV Yang lagi rekaman sekarang Ini kita di PKS TV Iya PKS TV Jawa Barat Jangan lupa subscribe Lebih ya Ada PKS foto Fotografer lah ya Yang suka moto Segala macem Terus ada Relawan literasi Jadi kalau misalkan teman-teman Emang suka nulis Suka Kalau dulu kan ada Komunitas namanya apa sih? Relawan literasi Iya Relawan literasi Iya Reli Iya Itu Gak usah disebutin nih Kalau itu Pokoknya ada Jadi kalau misalkan Emang senang nulis Kayak gitu kan ya Jadi kan Kalau nulis itu kan Gak mesti Cuma nulis berita ya Kayak misalkan nulis Kan sebenarnya Alek-Alek Kita tuh kan banyak Punya banyak kiprah Di Dewan Kalau misalkan dulu Gak tau sih Kalau Hana udah pernah Baca bukan Di Negeri Dongeng belum? Bukan di Negeri Dongeng Itu di publikasinya di? Ada bukunya Ada e-booknya Baru pertama kali denger nih Boleh Boleh Kalau misalkan Mau searching Ada dulu Mungkin salah satu Yang bikin orang Tertarik dulu Masuk ke PKS itu Salah satunya itu Kumpulan cerita Di bukan di Negeri Dongeng Kalau Yang udah Tua gitu Biasanya udah ngetahu gitu ya Menunjuknya kok gini Gajak-ngajak ya Salah saya gak mau Kalau diajak-ajak Itu Itu bukan di Negeri Dongeng Ceritanya bagus lah ya Waktu itu Yang bikin itu Mbak Helvi Salah satunya Tapi disitu ada Kumpulan-kumpulan Tulisan memang Kiprah-kiprah kader Kiprah-kiprah alek Anggota legislatif Di PKS Gitu Nah mungkin Harapannya Dia lewat literasi Itu Ada Cerita-cerita Seperti itu Dan sekarang Juga udah ada ya Websitenya juga Rally Di DPP Maaf Batuk Rally VKS Foto Nah itu Relang literasi Terus ada PKS Art Kalau PKS Art Senang-senang Desain Kalau Senang-senang Ngedesain Senang Ngedesain Sama Senang Ngedesain Video Auditing Itu Biasanya Ke PKS TV Cuman Biasanya Teman-teman PKS Art Juga Bisa Video Editing Tapi emang Rata-rata Semuanya juga Pada bisa Jadi karena Humas ini kan Orangnya sedikit Sedikit apa sih Iya Sedikit Maksudnya Gini Yang 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 Apa Yang Senang Untuk Turun Itu gak banyak Orang itu banyak Orang yang bisa Foto banyak Orang yang bisa Video banyak Orang bisa Desain banyak Tapi yang Misalkan Ketika dia Turun Untuk Kontribusi Full Misalkan Itu Hanya Beberapa Orang Saja Gitu Dan Kebutuhannya Juga Pasti Akan Semuanya Itu Dipaksa Bisa Video Editing Walaupun Gak jago-jago Banget Tapi Bisa Gitu Itu PKS Kalau saya Foto Foto Si jago Kalau saya Ngomong-ngomong Soal Apa Alasan Kenapa Orang memilih PKS Ini juga Teman-teman FYI Jadi Di Humas Ini Isinya Orang-orang Profesional Boleh Disebut Profesional Gak? Boleh Soalnya Kalau Di luar Di luar PKS Kerjaannya Itu Dibayar Gitu Ya Kalau Misalnya Bantuin Apa Tapi Luar Biasanya Ketika Masuk ke Humas DPUPKS Ini Itu Semuanya Berubah Jadi Voluntir Boleh Tahu Gak Alasan Kenapa Om Om Kalau di Humas Kulturnya Manggilnya Om Om Iya Si Jonggin Apa Si Alasan Kerapa Om Om Disini Mau Dengan Sukarela Menyumbangkan Skillnya Cuma-cuma Untuk PKS Kenapa Milih Ngasih Itu Ke PKS Kenapa Milih PKS Nanti Jawab Satu-satu Ada Bersama Kepala Bidangnya Disini Atau Bidangnya Dulu So Coba Coba Nyang Dulu Nyang Dulu Iya Soalnya Kalau Nggak Gitu Nanti Dimatikan Mic Kalau Saya Si Moto Ya Awalnya Dari Sebenarnya Dulu Tuhan Apa Sih Yang Bisa Dikasih Ke Lebih Ke Partai Kalau Dulu Saya Mungkin Karena Senangnya Moto Jadi Akhirnya Moto Moto 2008 Sudah Mulai Moto Waktu Itu 2009 Sampai Sekarang Gitu Kan Ya Intinya Sih Karena Saya Bisa Saya Terjun Disana Gitu Bukan Karena Apa Ya Dulu Itu Ya Mungkin Kita Dulu Motonya Mungkin Masih Sedikit Ya Nggak Banyak Yang Punya Kamera Ataupun Misalkan Yang Gak Belum Ada HP Kalau Dulu Itu Kita Ada Komunitas Namanya Galerikeadilan Dot Net Itu Udah Lama Itu Dari 2004 Dari 2004 Terus Iya 2004 Dari 2004 Sampai Mungkin Sekitar 2011 2012 Tut Tutup Si Websitenya Sudah Tutup Emang Disitu Banyak Kumpulan Kader-kader Yang Emang Hobi Foto Jadi Ketika Dulu Kan Kita Kan Sering Aksi Kalau Di Jakarta Kan Sering Aksi Misalkan Aksi Waktu Itu Perang Irak Terus Palestina Macem-macem Itu Dibur Nah Itu Biasanya Teman-teman Pada Ngumpul Disana Kayak Gitu Yang Mulai Dari Situlah Mulai Sedikit-sedikit Kenal Oh Fotografer Di Jakarta Segala Macem Gitu Jadi Saya Disitu Kenal Banyak Orang Akhirnya Disitu Jadi Mulai Dari Situ Akhirnya Mulai Ngebantulah Karena Mungkin Waktu Itu DPK Sendiri Masih Belum Banyak Yang Berkecimpung Di Dunia Itu Gitu Boleh Boleh Kita Perjelas Tadi Kan Aku Udah Spiel Kalau Om Wicak Ini Umurnya Berapa Saya 19 Saya Umurnya 19 20 Masih Muda 39 39 Milenial Iya Milenial Memilih PKS Oh Iya Sih Iya Sih PKS Karena PKS Itu Apa Namanya Falsafah Perjuangannya Itu Asik Kalau Lihat Di Visi Misi Udah Baca Belum Visi Misi Belum Ya Jangan Cape Nanti Pusing Saya Nggak Pelin Undang Undang Pusing Apa Namanya PKS Lebih Ke Apa Namanya Kalau Saya Melihat Lebih Ke Persen 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 Orang 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 Yang Dia Melakukan Sesuatu Tidak By Example Jadi Ketika Tokoh Tokohnya Ketika Misalkan Pemimpin Pemimpin Melakukan Sesuatu Itu Itu akan Menjadi Cerminan Jadikan Ketika Kita Dakwah Juga Kan Tidak Kan Tidak Keras Nah PKS Seperti Itu Yang Aslinya Jadi Teman Teman Ustadz Ustadz Yang Ada Di PKS Dia Memberikan Contoh Sangat Baik Dan Itu Yang Mungkin Menjadi Apa Yang Menjadi Salah Satu Hal Ketika Kenapa Saya Mungkin Saya Masuk PKS Seperti itu Bisa Bisa Dibilang Om Wicak Ini Al-Sanum Masa Karena Melihat Orang Di Dalam Jadi Masuk Akal Karena Ada Ungkapan Al-Islamu Mahjubun Bilmuslimin Islam itu Tertutup oleh Umat Islamnya Sendiri Ternyata Ternyata Kita Itu Merepresentasikan Apa Yang Kita Siarkan Apa Yang Kita Dakwahkan Kalau Misalnya Kita Ngomong Kebaikan Betul Omongan Kita Baik Tapi Kalau Misalnya Kita Sendiri Tidak Mencontohkan Itu Belum Tentu Bisa Menarik Orang Termasuk Om Wicak Om Wicak Lebih Tertarik Ketika Melihat Orangnya Langsung Bukan Apa Yang Disampaikan Orangnya Gitu Walaupun Mungkin Sebenarnya Ketemu Juga Belum Gak Pernah Gitu Cuman Dengar Cerita Kan Tadi Saya Ceritain Dari Awal Mungkin Salah Satu Ketertarikan Saya Ketika Saya Baca Buku Bukan Di Negeri Dongeng Itu Ini Salah Satunya Ini Menarik Ini Gitu Jadi Mungkin Apa Namanya Memberi Contoh Memberi Contoh Dan Diceritakan Jadi Kadang Kan Kalau Kita Di PKS Ini Kan Gini Jadi Ada Satu Satu Kan Yaudah Saya Berbuat Baik Aja Yaudah Cukup Padahal Ternyata Tidak Diceritakan Dan Mungkin Tidak Takut Disebut Ria Dan Padahal Ketika Kita Ngomongin Kita Sebagai Partai Politik Kita Ngomongin Sebagai Politik Itu Harus Menjadi Sesuatu Yang Diceritakan Bukan Untuk Ria Tapi Untuk Menyebarkan Kebaikan Lebih Luas Lagi Gitu Buku Bukan Dinegeridong Itu Jadi Produk Jurnalistik Yang Bisa Membuat Orang Berbondong Simpati Dengan TKS Atau Bahkan Masuk Kedalam TKS Semoga Podcast Ini Kedepannya Juga Bisa Menjadi Produk Jurnalistik Yang Memperlihatkan Lebih Luas Lagi Inilah Orang Orang Di Dalam TKS Betul Sekali Luar Biasa Kalau Bali Belum Belum Ngomong Jujur Aku sendiri Masih Gak Nyangka Ternyata Kabitnya Langsung Kabitnya Sendir Kameran Kemarin Aku Pengen Bikin Podcast Oh Ya Udah Boleh Langsung Segampang Itu Dikasih AC Ternyata Kabit Ini Sangat Sangat Fleksibel Dan Ngelihatnya Nggak Enak Gitu Iya Nanya Apa Kenapa Kenapa Si Seneng Sama Pek Masuk Pek Dan Rela Menginvestasikan Waktu Tenaga Bahkan Uang Untuk Sesuatu Yang Untung Tidak Dapat Banyak Uang Sini Atau Bahkan Tidak Sama Sekali Iya Awalnya Sama Mungkin Mirip Dengan Wicek Awalnya Itu Dulu Waktu Kuliah Malah Jadi Pembenci Partai Semua Partai Saya Nggak Suka Semua Nggak Suka Tapi Lama-lama Setelah Dipikir Umat Islam Itu Membagi Tugas Ada Yang Ngobrol Diskusi Dengan Teman Ternyata Dia PKS Umat Islam Itu Membagi Tugas Ada Yang Mungkin Di Sosial Terus Ada Yang Di Perusahaan Mungkin Tapi kan Membawa nilai-nilai Islam Dan ada Yang di Parlemen Oh iya Berarti Kita harus Bersatu Kita harus Bergerak Di hal Yang sama Karena Da'wah ini Allah tidak Menurunkan Nabi lagi Hanya Terakhir Hanya terakhir Nabi Muhammad Kemudian Umat Islam Ada Kewajiban Da'wah Dan Da'wahnya Itu Tidak Harus Di Masjid Di Mimbar Masjid Atau Di Da'wah Yang Seperti Pada Umumnya Para Kiai Para Ustadz Harus Bikin Besantren Segala Macam Tapi Kita Da'wah Itu Semua Aspek Adalah Da'wah Mau jadi guru Ya da'wah Dia Sebagai guru Mau jadi Pengusaha Dia harus da'wah Sebagai pengusaha Karena Rasulullah Sudah menyontohkan Sebagai pengusaha Seperti apa Sebagai guru Seperti apa Beliaunya Nah dari situlah Baru Oke kalau gitu Saya harus bersatu Dengan siapa Oh Ini ada Kalau ngomongin Partai Ini dalam Politik Kalau dengan Politik Siapa yang Sesuai dengan Hati saya Sesuai Oh PKS nih Kita belajar PKS Enggak Enggak pernah Enggak pernah Walaupun NU Enggak apa-apa Walaupun Saya NU Walaupun Saya NU Bukan berarti Harus masuk PKB Saya juga sebenarnya Mohamadiah Kan Kan Pan Bukan Bukan Pan lagi Apa sih Sekarang Umat Iya Jadi Setelah pelajari Masing-masing Yang sesuai Kalau dulu Waktu kecil Lurus sering Sering sama Kakek Itu Diajak Jamannya Parto Diajak Ini Walaupun Kakek Itu P3 Tapi Ada Kampanye Golkar Ikut Ngedengerin Dari luar Pas Kampanye Terbuka Jangan dulu Bukan Emang Wajib Ya Kalau misalnya Enggak Kalau misalnya Enggak Kehatan Oh itu PNS Doang Iya ASN Kalau beliau Bukan Purnawirawan Jadi Boleh Dia Bidimana Aja Gitu Jadi Pemilih P3 Tapi Dia Terbuka Bahkan Pernah Ikut Lomba Di Golkar Lomba Baca Puisi Disuruh Kalah Jadi Disuruh Oleh Apa Guru Waktu itu Nah Jadi Setelah Dipelajari Yang cocok Mana PKS Kayaknya Karena Memperjuangkan Islam Asasnya Sudah jelas Islam Asasnya Islam Terus Yang diperjuangkan Adalah Nilai-nilai Islam Yang sesuai Dengan Diri Diri Saya Gitu Oke Kalau gitu Ikut Nah Ketika masuk Bukan berarti Masuk Ini ya Jadi pengurus Tidak Tapi kan Kita ada Interaksi Dulu Terus Kemudian Ada Pembinaan Anggota Ikut Pembinaan Anggota Dulu Disebutnya LIKO Ikut Pembinaan Baru Kita aktif Di Kepartainya Kalau Saya dulu Mulai dari DPR DPR DPC Kemudian DPD Dan selanjutnya Sekarang Nah Dalam perjalanan Itu Mungkin Meraba-raba Dulu ya Passion saya Kan Apa gitu Dulu kan Waktu di SMA Itu Pernah Gabung Di Apa Jurnalis Remaja Di sekolah Jadi Memang Passionnya Yang Bidang-bidang Jurnalis Jadi Darah sumber Ya Bukan Jadi Jadi Karena Basicnya Nulis ya Ketika Di DPD Itu Ada website Minta diurus Suka nulis Nulis juga Disitu Tapi Kemudian Karena Jadi Sekbit Harus Mempelajari Yang lain Karena Jadi Pemimpin Itu Harus Harus Mengetahui Beban kerja Anak buahnya Gitu Yang Pernah Anetang Jadi Jadi Belajar Dari Masternya Foto Siapa Ya Om Wicap Masternya Foto Diajari Ini Guru Saya Dong My Guru Ya Ya Ini Master Foto Ini Jadi Sombong Bahkan Ini Pak Lurahnya Ini Pernah Jadi Ya Kalau Sekarang Presiden PKS Foto Ada Presiden Kalau Dulu Pak Lurah Di Ada Komunitas Nyebutnya Lurah Padahal Presiden Kok gitu Kau Mirip Mirip Sekarang Nggak Nggak Tahu Kami Nggak Dulu Nggak Nggak Tahu Kita Nggak Tahu Kan Belum 2014 Terus Belajar Grafis Ada Om Angga Jadi Belajar Korel Gitu Oh Gini Bebannya Belajar Yang Paling Intensi Adalah Belajar Videografi PKS PKS Dulu Sebutnya Udah PKS TV Dulu Ya PKS TV Dari Om Angki Yang Di belakang Kamera Itu Guru Saya Juga Guru Semua Itu Dibilang Orang Jerman Enggak Percaya Dia Enggak Mau Tampil Jadi Gitu Karena Di PKS Membuka Ruang Untuk Passion Saya Jadi Saya Akhirnya Lebih Dalam Gitu Di dalam PKS Bahkan Saya bisa Menyebut Bahwa Saya Tersesat Di antara Orang-orang Soleh Jadi Jadi Saya Dulu Waktu Berangkat Kan Dulu Dari Banyu Angi Ke Bandung Saya Doanya Satu Ya Allah Kumpulkan Dengan Orang-orang Soleh Alhamdulillah Saya Ber Jadi Ya Biasa Kita Diumas Nanti Ceritanya Nggak Dekat Disini Jadi Dulu Doanya Dikumpulkan Dengan Orang-orang Soleh Dan Orang-orang Yang Lurus Allah Kabulkan Ketika Datang Ke Bandung Katanya Bandung Itu Banyak Kelompok-kelompok Islam Tapi Alhamdulillah Dipertemukan Yang Sesuai Sesuai Begitu Ceritanya PKS Itu Membuka Ruang Untuk Passion Kita Itu Yang Berkembang Iya Berkembang Benar 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 Kalau Lihat Bawah Iya Berkembang Dulu Saya Kurus Jujur Ini Teslimuannya Dari Teman-teman Magang Juga Oke Katakanlah Ada Disini Magang Juga Ya Itu Enak Magang Di PKS Kerjanya Makan Mulu Kita Kerja Makan 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 Dapat Nilai Makan Makan Dapat Uang Tadi Ngomong-ngomong Soal Orang Soleh Dan Tata Islam Dan Sebagainya Kan Kalau Bisa Dibilang Mas Itu Orang Yang Paling Dekat Dan Paling Sering Tertemui Dengan Orang-orang Yang Selama Ini Orang-orang PKS Selama Ini Cuman Ditemui Di Buka Layat Benar Gimana Sih Kalau Misalnya Konteks Partai Islam Memang Benar PKS Seperti apa Sih Apakah Isinya Orang-orang Sempurna Orang-orang Solo Ya Kesempurna Kesempurna Adalah Milik Allah Satu Itu Harus Kita Pahami Jadi Kesem PKS Itu Bukan Jamaah Malaikat Itu Yang Harus Kita Pegang Dari Awal Bahwa Kalau Namanya Ada Manusia Itu Ada Dibuka Kesempatan Untuk Berbuat Salah Ya Karena Apa Orang Yang Berbuat Salah Dan Dia Dekat Dengan Allah Dengan Apa Dengan Religiositas Maka Dia Akan Kembali Bertaubat Makanya Kalau Di PKS Itu Yang Dibawa Moralitas Dan Moralitas Ini Memang Sesuatu Yang Sangat Berat Di Dua Politik Dulu Dulu Jaman Orde Baru Politik Itu Disebutnya Kotor Apa Di Framing Bahwa Politik Kotor Orang Orang Bersih Orang Orang Yang Apa Soleh Gak Uleh Masuk Gitu Jangan Masuk Ini Kotor Gini Nanti Keciparatan Kotor Nah Dari Situ Kan Kita Berpikir Kalau Misalkan Orang Orang Yang Punya Tingkat Religiositas Yang Tinggi Terus Dia Dia Gak Masuk Ke Parlemen Misalkan Ya Gitu Ke Dunia Politik Terus Takut Kotor Tadi Gitu Maka Berarti Kita Membiarkan Sesuatu Yang Kotor Don Ya Membiarkan Padahal Kita Masuk Kesana Untuk Dan Itu Adalah Ladang Da'wah Gitu Ladang Da'wah Kita Jangan Sampai Kita Meninggalkan Da'wah Disana Di Parlemen Gitu Itu Yang Nilai Apa Yang Moralitas Moralitas Tadi Tadi Balik Lagi Moralitas Ini Kan Sesuatu Yang Berat Iya Karena PKS Ini Membawa Nilai Moralitas Pasti Selalu Disorot Sorotannya Berbuat Salah Dikit Langsung Duar Meledah Terus Kalau Partai Lain Gitu Berbuat Salah Banyak Gitu Misal Ada Gitu Koropsi Atau Apa Gitu Wah Itu Biasa Biasa Aja Partainya Juga Masih Dipilih Dan Itu Masih Tinggi Gitu Yang Milih Gitu PKS Gak Ada Toleransi Kamu Berbuat Salah Gitu Nah Itu Yang Gak Boleh Tapi Berarti Kalau Sisi Positif Masyarakat Itu Percaya Dengan Kita PKS Gitu Orang Percaya Ketika Kemudian Ada Yang Gak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Pikirkan Gak Wajar Kalau Misalnya Kecewa Betul Jadi Ada Dua Norma Yang Harus Kita Pegang Kalau Di PKS Itu Norma Hukum Hukum Maksudnya Hukum Positif Di Negara Dan Norma Agama Jadi Kalau Dia Berbuat Salah Konsekuensi Ada Dua Konsekuensi Norma Hukum Dan Norma Agama Nah Kalau Dia Berbuat Salah Hukum Positif Indonesia Sudah Pasti Tapi Hukum Agama Siapa Yang Memperhatikan Nah Makanya Di PKS Ada Wadahnya Kalau Dia Berbuat Salah Masuk Ke Dewan Syariah Jadi Jangan Deket-deket Dewan Syariah Takut Berbuat Salah Gitu Enggak Gitu Juga Dewan Syariah Tugasnya Bukan Itu Aja Gitu Ini Hanya Sepil Aja Dikit Gimana Kalau dari Om Wicak Pendapat Om Wicak Tentang PKS Yang Partai Islam Terus Pengalaman Langsung Yang Sering Berhadapan Atau Dekat Dengan Tokoh Di PKS Apa Sih Atau Mungkin Kesan-kesannya Ketika Boleh Diseritain Spil Namanya Juga Boleh Kesan-kesan Ada Pengalaman Atau Apa Gitu Kalau Moto Saya Pernah Dimarahin Tapi Ini Jadi Pelajaran Jadi Ketika Waktu Itu 2008 2009 Saya Lupa Waktu Itu Ada Cara Saya Moto Waktu Itu Satifatul Satifatul Sembira Moto 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 Gitu Marahin Sini Untung Ceritain Point Intinya Jangan Moto Ketika Pasal Gimakan Gitu Jadi Orang Yang Difoto Ketika Lagi Makan Itu Gak Bagus Fotonya Gak Bagus Atau Adab Adab Dan Emang Kalau Orang Lagi Makan Di Foto Emang Gak Bagus Gak Bagus Fotonya Secantik Apapun Secakap Apapun Gak Bagus Fotonya Gitu Tapi Beliau Juga Ngasih Tahunya Bukan Marah Marah Tapi Intinya Beliau Juga Ngasih Tahu Apa Namanya Dekat Gitu Gak Bukan Yang Kamu Ini Oh Gak Gitu Juga Ngasih Tahu Masih Baik Gitu Ya Gitu Cuman Maksudnya Di Luar Tadi Benar Kata Om Ali Di Luar Ini Kan Kita Tetap Manusia Kalaupun Ada Kesalahan Juga Ya Kesalahan Manusia Tidawil Ya Kalau Misalkan Ada Cuman Diluar Itu Buat Saya Sih Satu Satu Tetap Memberikan Contoh Yang Luar Biasalah Baik Dalam Perilaku Dalam Dalam Perkataannya Gitu Dalam Sikap Juga Sama Tidak Hanya Apa Tidak Hanya Ketika Misalkan Dia Menceritakan A Dia Melakukan B Gitu Gak Tapi Ketika A Gitu B Gitu Dia Melakukan Apa Yang Mereka Emang Lakukan Dia Memberi Apa Memberikan Sebuah Pelajaran Apa Yang Mereka Lakukan Gitu Berarti Gak Gak Menjual Agama 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 Bisa Dijual Gak Tau Ada Yang Beli Soalnya Gak Gitu Banyak Yang Bila PKS Mau Jual Agama Gitu Apa Bawa Agama Namanya Juga Kita Itu Kan Mengikuti Sunnah Rasul Untuk Berpolitik Dengan Tidak Memisahkan Antara Agama Dengan Negara Agama Dengan Politik Agama Dengan Bisnis Jangan Jadi Orang Seku Ler Gimana Om Kalau Soal Itu Enggak Juga Enggak 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 Karena Gini PKS Itu Mungkin Awalnya Kita Platform Partai Dakwah Walaupun Sekarang Tetap Partai Dakwah Dan Kita Membuka Ruang Yang Besar Mungkin Ketika 2024 Ini Kita Membuka Ruang Yang Sangat Besar Banyak Orang Untuk Bergabung Kan Sampai Gini Ketika Presiden Ustaz Sayhu Sampai Bilang Gini Presiden PKS Presiden PKS Itu Sampai Bilang Gini Jangan Sampai Masuk PKS Lebih Susah Daripada Masuk Islam Kadang Kalau Misalkan Kayaknya Mau PKS Harus Jago Ngaji Dulu Ya Enggak Juga Masuk PKS Harus Minimal Hafal 30 Jus Enggak Juga Kita Perlu Ditas Dulu Ini Anak-anak Rumas Apa Ngajinya Sudah Lancar Mau Praktik Jangan Jangan Malu Kita Praktik 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 Kayak Gitalah Intinya Jadi Makanya Kan Ketika Periode 2019 Sampai 2024 Banyak HTA Yang Dibuat Walaupun Dengan Segala Macam Dinamik Tapi Intinya Seperti Itu Presiden Bilang Jangan Sampai Ketika Orang Mau Bergabung Dengan PKS Lebih Susah Daripada Masuk Islam Karena Kalau Misalkan Itu Lebih Susah Daripada Penangguk Islam Ya Target Tujuan Kita Sebagai Partai Politik Untuk Memberikan Sebuah Contoh Yang Baik Juga Tidak Akan Masuk Disana Wah Memang Luar Biasa Disini PKS Kalau Om Ali Ada Ada Pungkapan Gini PKS Orang PKS Itu Bukan Politisi Yang Berdakwah Ini Masih Sepali Sama Tadi Ungkapan Jawa Adana Jadi Kalau Di PKS Tidak Ada Politisi Yang Berdakwah Politisi Yang Ngomongin Agama Tapi Adanya Dai Yang Mereka Masuk Kedangan Politik Itu Menurut Om Ali Ya Bener Semua Orang Itu Orang Muslim Itu Status Dai Harus Jadi Bukan Orang PKS Enggak Semua Orang Harusnya Sebagai Dai Kalau Dia Sadar Bahwa Dia Dai Maka Dia Bawa Adalah Kemana Mana Adalah Agama Dan Imannya Jadi Tidak Ada Namanya Iman Ditinggal Sebentar Kamu Di rumah Aja Ke Iman Bukan Iman Yang Lain Kamu Di rumah Aja Soalnya Saya Mau Korupsi Terus Kamu Di rumah Aja Saya Mau Berbuat Curang Nah Itu Bukan Begitu Karena Semua Umat Muslim Itu Adalah Dai Ya Punya Karena Kewajiban Kita Sebagai Muslim Setelah Nggak ada Nabi Muhammad Wafatnya Nabi Muhammad Maka Maka Semua Statusnya Orang Orang Penyeru Penyeru Agama Sebagai Dai Gitu Dengan Status Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Ada Yang Sebagai Pengusaha Ada Yang Sebagai Nelayan Mungkin Ada Yang Petani Tapi Mereka Adalah Dai Gitu Video Ini Kami Sampaikan Ke Publik Itu Kan Berdakwah Kami Itu Kan Iya Gitu Kemampuan Kami Itu Kalau Di Depan Layar Kami Rada Susah Gitu Kan Susah Ngomong Saya Gitu Jadi Mending Di Balik Layar Aja Gitu Gitu Aib Semua Terakhir 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 Dari Om Wicak Pesan Pesan Buat Penonton Yang Belum Yang Masih Antipati Dengan PKS Iya Kalau Masih Antipati Dengan PKS Kalau Buat Saya Si Ya Gak Masalah Itu Kalau Gak Ada Paksaan Kalau Di Negara Kita Kan Orang Bebas Memilih Mau Dia Mau Jadi Dia Punya Pemikiran Apa Karena Negara Kita Kan Basisnya Demokrasi Cuman Ya Jangan Menutup Apa Ya Jangan Menutup Pintu Untuk Hal Hal Yang Mungkin Belum Kan Gini Kalau Kalau Kita Belum Pernah Ngobrol Atau Kita Belum Pernah Tahu Kita Akan Menjadi Anti Terhadap Hal Tersebut Gitu 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 Kalau Misalkan Kita Udah Mau Membuka Dialog Mungkin Disitu Adalah Salah Satu Hal Apa Salah Satu Terobosan Yang Bisa Teman Teman Lakukan Buat Yang Mungkin Masih Antipati Sama PKS Gitu Ya Mungkin Kedepannya Habis Episode Berikutnya Teman Teman Bisa Lebih Terbuka Pikirannya Ya Mungkin Walaupun Belum Memilih PKS Ya Gapapa Gitu Siapa Tahu Nanti 2029 Memilih PKS Gitu Soalnya Tahun Depan Kan Gak Mungkin Gak Ada Pemilu Soalnya Tahun Depan Gak Ada Pemilu Tahun Gak Ada Pemilu Tahun Depan 2025 Kan Adanya 2029 Jadi Mungkin Teman Teman Gak Usah Milih PKS Tahun Depan Pilih Tahun 2029 Aja Gitu Ya Kalau Memang Belum 2029 Semoga 2034 Kalau 2034 Kejauhan Ya udah Kalau gitu Om Ali Pesan Buat Penonton Yang Masih Belum Yakin Milih PKS Karena Kan Tadi Katanya Jangan Lama Lama PKS Jadi Kedepan Mungkin Kita Lihat Fenomena Yang Sekarang Terjadi Brutalnya 2024 Pemilu Nah Tisu 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 Air Jadi Yang Mungkin Teman Teman Yang Belum Tertarik Dengan PKS Belum Tahu PKS Tanya Orang PKS Cari Tahu PKS Terus Kemudian Kalau Yang Sudah Tertarik Ayo Gabung Bersama PKS Kalau Misalkan Tidak Mau Gabung Ayo Dukung PKS Dengan Cara Teman Temannya Terus Kalau Ini Yang Penting Kita Berjuang Bersama Untuk Kemajuan Indonesia Karena PKS Adalah Bagian Dari Indonesia Stigma Stigma Yang Dulu Teman-teman Dengar Mungkin Di Daerah Teman-teman Ada Yang Menyebut PKS Apa-apa Gitu Nah Cari Tahu Apakah Sama Seperti Itu Atau Tidak Karena Tabayun Itu yang pentingnya Tabayun Dulu Jangan 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 Sampai Kita Mati Dalam Ketidaktahuan Gitu Aja Paling Kas Mungkin Mungkin Suatu Saat Jatuh Hati Sel PKS Belajar Politik Dari PKS Sampai Jumpa Di Next Episode Wassalamualaikum Waalaikumsalam Maram Maram Allah